Ya, kita beralih ke Kabupaten Bangka Selatan. Saudara KPU Kabupaten Bangka Selatan menerima pengajuan pemilih tambahan sebanyak 441 orang. Ya, 441 orang yang mengajukan pindah memilih ini terdiri dari 206 pindah masuk dan 236 pindah keluar dari Bangka Selatan. KPU Kabupaten Bangka Selatan terus melakukan pelayanan pindah memilih masyarakat baik masuk maupun keluar dari Bangka Selatan. Komisioner KPU Bangka Selatan, Rahmat Nadi, mengatakan hingga saat ini baru 441 orang yang melakukan pengajuan pindah memilih. Dari 441 orang yang mengajukan pindah memilih tersebar di depan kecematan di Bangka Selatan. Untuk masyarakat yang mengajukan pindah ini sudah difasilitasi dan rencananya akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan. Sedangkan yang mengajukan keluar Bangka Selatan dicoret dari DPT asal domisili sebelumnya. Masyarakat yang mengajukan pindah memilih ini karena berbagai alasan karena pindah domisili, pekerjaan, dan berbagai hal lainnya. Sampai dengan saat ini, untuk pindah memilih ini, untuk pindah masuk sendiri itu ada 235 pemilih, tersebar di delapan kecematan. Mohon sekiranya besok hari terakhir untuk mengurus pindah memilih, yang masuk 4 kategori, yaitu lapas, kita sudah berkoordinasi dengan pores tadi, kemudian untuk yang tertimpa bencana atau yang dirawat di rumah sakit, kemudian yang bekerja pada saat hari H, dalam artian dia melaksanakan tugas kepemiluan di hari H itu, untuk segera mengurus pindah memilih, sehingga nanti pada saat 27 November 2024 mereka tetap bisa memberikan akil. Selain itu, Rahman Nadi mengatakan layanan pindah memilih ini dilakukan sebagai upaya menjaga hak pilih masyarakat pada pilkada 2024. Dari Bangka Selatan, Eko Seftanto Resim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih.